Meskipun Kincuan dapat mengetahui bahwa wanita itu tampaknya bermasalah dengan sesuatu, dia tidak bermaksud menanyakannya tentang hal itu. Dia tidak pernah berpikir untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan wanita ini. Meskipun dia kuat, dia terlalu jahat. Sesaat kemudian, wanita itu pulih dari linglung. Beralih ke Kincuan, dia pergi bersamanya. Kincuan mengatur agar wanita itu tinggal di luar Akademi Tianwu. Sebenarnya, wanita itu tidak membutuhkan apapun dari Kincuan. Faktanya, dia bahkan tidak tahu apa yang dia butuhkan untuk dilakukan Kincuan untuknya. Alasan utama mengapa dia mencari Kincuan adalah karena Kincuan adalah dermawannya. Sesederhana itu. Mungkin, dia secara tidak sadar ingin membayar utang terima kasih ini, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya dalam jangka pendek. Lagi pula, dia tidak punya apa-apa saat ini, selain kultivasinya yang layak. Tentu saja, dia tidak mempertimbangkan untuk membalasnya dengan tubuhnya. Faktanya, bahkan jika dia mempertimbangkannya, Kincuan tidak akan setuju. Dia punya cukup banyak masalah sendiri sekarang, jadi dia tidak ingin mencari masalah untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan membawa masalah bagi dirinya sendiri. Jika kamu memiliki sesuatu yang perlu kamu lakukan, silakan. Aku hanya menyelamatkanmu karena penasaran, jadi kamu tidak perlu mengingatnya. Kita semua sudah dewasa sekarang, silakan. Kincuan berkata dengan serius sebelum pergi. Kata-kata ini sebenarnya adalah bentuk demarkasi. Setelah kepergian ini, mereka tidak akan berhubungan satu sama lain. Atau lebih tepatnya, mereka hanyalah dua garis yang berpotongan. Mereka hanya akan menyeberang sesaat, dan di masa depan, mereka hanya akan tumbuh semakin jauh. Kecuali ada kecelakaan, mereka tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup ini. Secara alami, wanita itu mengerti arti dibalik kata-kata Kincuan dan terkejut. Meskipun dia tidak tahu sudah berapa tahun dia berada di peti mati emas, dia merasa itu belum lama. Bagaimanapun, itu hanya tidur siang. Tidak peduli apa, dia tetaplah seorang wanita, dan sangat cantik pada saat itu. Meski kepribadiannya tidak biasa, masih banyak orang yang menyukainya dan ingin merayunya. Namun, pemuda ini tampaknya menghindari mereka seolah-olah mereka adalah wabah penyakit. Bukannya dia ingin melakukan apapun, dan dia juga tidak terlalu memikirkannya. Itu hanya pemikiran sekilas. Dia bisa merasakan bahwa Kincuan benar-benar ingin menarik garis di antara mereka. Apakah kamu membenciku? Wanita itu memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Kincuan tertegun dan menggelengkan kepalanya. Tidak, mengapa kamu mengatakan itu? Apakah ada sesuatu yang sulit yang tidak bisa kamu lakukan sendiri? Wanita itu bertanya. Dia ingin membayar Kincuan sebelum pergi. Secara alami, Kincuan tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, saya tahu kamu tidak ingin berhutang apapun kepada saya. Bahkan, kamu juga tidak berhutang apapun kepada saya. Setiap orang akan bertemu banyak orang dalam hidup mereka, dan akan ada banyak hal yang terjadi pada mereka. Mengulurkan uluran tangan sesekali tidak meminta imbalan apapun. Selain itu, kali ini aku hanya ingin tahu, dan aku ingin melihat apakah ada harta karun yang tak tertandingi di peti emas. Aku ingin mengambilnya untuk sendiri, jadi kamu tidak perlu menghitung tentang ini. Wanita itu tertegun. Kata-kata Kincuan membuatnya sedikit terdiam. Ada harta tak tertandingi di peti mati emas. Apakah dia dianggap sebagai harta tak tertandingi di mata banyak orang? Ingin mengambilnya sendiri membuatnya merasa aneh. Dia menatap Kincuan. Kincuan tidak terlalu memikirkannya, tetapi ketika dia melihat wanita itu menatapnya, dia sepertinya sedikit mengerti. Secara alami, dia berhenti berbicara dan memandangnya dengan sedikit canggung. Dia sebenarnya sangat takut membuat marah wanita itu. Dia merasa tidak masalah untuk melarikan diri dari tangan wanita itu, tetapi dia tidak ingin melarikan diri. Juga, dia takut jika terjadi kesalahan, itu tidak baik. Aku tidak kesulitan. Aku tahu kamu bermaksud baik, tapi kamu benar-benar tidak perlu, kata Kincuan lagi. Jelas, wanita itu tidak suka berhutang pada orang lain, tetapi dia tidak punya apa-apa sekarang. Pada akhirnya, dia menggertakan giginya dan sepertinya telah membuat keputusan besar. Dia mengeluarkan sesuatu dan menyerahkannya ke Kincuan. Ini adalah untuk Anda. Itu adalah segel kecil dengan tujuh warna. Secara umum, ini adalah artefak ilahi. Artefak ilahi yang nyata, dan itu adalah artefak ilahi kehidupan. Wanita itu gila. Dia benar-benar mengeluarkan artefak ilahi hidupnya sendiri dan memberikannya kepada orang lain. Harus diketahui bahwa karena benda ini adalah artefak dewa, nilainya tentu saja tidak perlu dikatakan. Artefak ilahi kehidupan bahkan lebih menakutkan. Yang terpenting, jika artefak dewa kehidupan benar-benar hilang, dia harus menghapus jejaknya, yang akan menyebabkan banyak kerugian baginya. Seorang pria tidak mengambil apa yang disukai orang lain. Meskipun Kincuan bukan pria terhormat, dia juga bukan orang jahat. Selain itu, dia melakukan hal-hal dengan santai. Dia menyukai artefak ilahi semacam ini, tetapi seorang pria menyukai uang dengan cara yang benar. Jika wanita itu adalah iblis yang tak termaafkan, Kincuan dapat mengambilnya darinya dengan ketenangan pikiran. Tapi karena wanita itu memberikannya seperti ini, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Jadi dia menggelengkan kepalanya. Jika kamu bersikeras melakukan ini, mengapa kamu tidak memasuki peti mati emas, dan aku akan membuat batasan. Bagaimana menurutmu? Wanita itu tertegun. Harus diketahui bahwa ini adalah artefak ilahi. Terlepas dari apakah pihak lain cocok atau tidak, pasti sangat sulit untuk menolaknya. Terlebih lagi, selama seseorang mencapai tingkat artefak dewa ini, akan ada banyak keuntungan setelah mendapatkannya, jadi sangat sulit bagi orang awam untuk menolaknya. Namun, pemuda di depannya ini menolak dan sedikit tidak sabar, yang membuatnya bingung. Tapi dia melihat ekspresi Kincuan tidak sopan, dan dia sebenarnya sedikit enggan. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia mengeluarkannya sebelumnya, dan dia sedikit menyesal. Jadi sekarang dia menyimpannya dan berkata dengan sangat serius, aku masih harus berterima kasih. Jika takdir memungkinkan kita untuk bertemu lagi di masa depan, aku pasti akan memberimu imbalan yang memuaskan. Kincuan tidak menganggapnya serius, tetapi dia tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu aku akan menunggu. Dia tidak tahu bahwa bertahun-tahun kemudian, dia benar-benar akan bertemu wanita ini sekali lagi. Namun, identitas wanita ini luar biasa, dan dia juga membutuhkan bantuannya. Secara alami, wanita itu tidak ragu sama sekali dan dengan senang hati membantunya. Ini adalah cerita untuk masa depan. Saat ini, wanita itu sudah pergi. Kincuan memperhatikan saat dia pergi, dan segera, dia melupakan masalah ini. Bahkan, dia bahkan melupakan wanita ini. Dia merasa jauh lebih santai, seolah-olah dia telah menyingkirkan sebagian dari bebannya, dan hatinya terasa jauh lebih bersih. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah akhirnya bisa mencuri setengah hari waktu luang dari hidupnya. Setelah kembali ke Akademi Tianwu, sebagian besar gadis muda telah kembali ke rumah orang tua mereka. Secara alami, klan C menjadi sasaran kritik publik. Faktanya, bahkan klan lain dari empat klan besar harus memutuskan hubungan mereka dengan klan C. Kali ini, klan C dan klan P terlibat, dan kedua klan ini telah dipermalukan oleh Kincuan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa hari kemudian, sebuah insiden besar terjadi. Empat klan besar dibubarkan. Mereka bukan lagi satu kesatuan, dan mereka tidak lagi bersekutu. Sebaliknya, mereka bukan lagi teman. Tidak mungkin bagi mereka untuk berteman lagi. Kincuan tidak menyangka bahwa dia akan membubarkan empat klan besar begitu saja. Selanjutnya, klan C adalah yang paling menyedihkan. Karena masalah penatua pertama, banyak klan yang marah. Akibatnya, klan C bahkan tidak perlu bergerak sendiri. Keluarga P tidak lebih baik. Keluarga P memiliki eksistensi seperti Raja Neraka. Meski keluarga besar telah menginjak tumpukan tulang untuk sampai ke tempat mereka berada, masih ada cara untuk melakukannya. Persaingan yang adil dan adil, berkelahi, tidak mengintimidasi yang lemah dan tidak membunuh yang tidak bersalah semuanya baik. 1982. Munculnya klan P adalah karena suatu kebetulan. Akhirnya, mereka bergandengan tangan dengan klan lain, menghasilkan prestise klan P saat ini. Dari empat klan besar, klan P adalah yang terlemah. Namun, klan P juga mempertahankan profil tertinggi, seolah mengintimidasi orang lain dan membuktikan bahwa klan P sangat kuat. Sebelumnya, empat klan besar telah membentuk aliansi, maju dan mundur bersama. Namun, sekarang setelah mereka dipisahkan, dan Hades hidup klan P dan Penatua pertama telah dibunuh oleh Kincuan, masalah muncul. Deliving Hades membawa kemuliaan dan intimidasi ke klan P, tetapi juga membawa masalah bagi mereka. Masalah ini mulai meletus. Saat itu, klan P telah membunuh banyak anggota klan mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain menanggungnya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Kedudukan klan P telah jatuh begitu banyak sehingga banyak klan telah melampaui mereka. Bagaimana mereka bisa menanggung ini? Secara alami, mereka harus melampiaskan rasa frustrasi mereka. Begitu mereka melakukannya, mereka tidak bisa berhenti. Satu demi satu, klan P secara bertahap bertambah jumlahnya. Ini karena dalam proses balas dendam klan ini, banyak ahli dari klan P telah jatuh. Hal ini menyebabkan kekuatan dan kedudukan klan P yang jok sekali lagi. Dengan cara ini, lebih banyak klan yang memiliki kekuatan untuk mencari keadilan. Begitu saja, dalam waktu kurang dari sebulan, klan P dan klan Si hancur total. Mereka bahkan tidak bisa tinggal di Akademi Tianwu lebih lama lagi. Hanya ada beberapa ahli yang tersisa di klan, dan beberapa generasi berikutnya kekurangan tenaga. Sebenarnya, banyak orang tahu bahwa mereka yang tertinggal mungkin tidak akan bisa bertahan. Lagi pula, seseorang harus mencabut akarnya saat menyiangi. Sekarang Kincuan tidak perlu melakukan apapun, itu tidak penting lagi. Selanjutnya, dia telah membunuh anggota empat klan besar. Kin Yunwu telah memasuki pandangan semua orang. Tidak ada yang mengira dia begitu kuat, dan Akademi Tianwu benar-benar berharap dia bisa mengambil alih posisi tetua pertama. Meskipun klan Si dan klan P telah pergi, klan lain akan menggantikan mereka. Pada saat ini, mereka memutuskan bahwa tidak cocok bagi salah satu klan untuk mengambil posisi penatua pertama. Sebaliknya, Kin Yunwu adalah kandidat yang paling cocok. Kin Yunwu sendiri sangat kuat, tanpa dukungan klan. Tentu saja, status klan Kin pasti akan naik, tetapi klan Kin berada di kota Kekaisaran Kin. Adapun apakah Kin Yunwu bisa memimpin Kin klan menjadi lebih kuat, mereka tidak tahu. Jika dia memberi kenyamanan pada Kin Yunwu, akan lebih baik jika klan Kin tidak bisa bangkit. Jika mereka bisa bangkit, itu akan dianggap memberi mereka kenyamanan. Ini adalah bantuan. Oleh karena itu, memberi Kin Yunwu posisi penatua agung, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, adalah keuntungan. Oleh karena itu, Kin Yunwu bahkan tidak bisa menolak posisi tetua agung. Kin Yunwu telah menjadi tetua pertama Akademi Tianwu, dan Kin Chuan adalah keponakan Kin Yunwu. Secara alami, posisinya akan naik juga. Selain itu, Kin Chuan tidak perlu bergantung pada Kin Yunwu untuk reputasinya. Lagi pula, Kin Chuan telah membunuh tetua Gui dan tetua pertama klan P. Salah satunya adalah elder pertama dari klan Pei, dan yang lainnya bukan hanya elder pertama dari klan Xi, tapi juga elder pertama dari Akademi Tianwu. Sebenarnya, mereka telah mencari Kin Chuan, berharap Kin Chuan akan bergabung dengan Akademi Tianwu. Bahkan, mereka bahkan ingin meninggalkan posisi penatua agung untuk Kin Chuan. Namun, Kin Chuan menolak mereka. Dia dengan jelas memberitahu kepala Akademi Tianwu bahwa dia hanya orang yang lewat dan dia tidak akan tinggal lama. Mungkin, dia mungkin sering kembali di masa depan. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena bibinya ada di sini, dan klan Kin juga ada di sekitarnya. Jadi, tidak mengherankan baginya untuk mengatakan itu. Pada saat yang sama, itu juga untuk mengingatkan orang lain akan bakatnya. Keesokan paginya, Kin Chuan muncul di depan halaman Perinuo sekali lagi dan mengetuk pintunya. Perinuo membuka pintu. Meskipun dia sudah menduga bahwa itu adalah Kin Chuan, dia masih sedikit terkejut melihat Kin Chuan. Dia mengira Kin Chuan tidak akan datang lagi, tetapi dia melakukannya. Kupikir kamu tidak akan datang lagi, kata Perinuo dengan tenang. Kemudian, dia berbalik dan berjalan masuk. Kin Chuan mengikuti di belakangnya. Bagaimana bisa? Selama kamu tidak mengusirku, aku akan datang ke sini setiap hari. Wanita itu terkejut sesaat sebelum dia melanjutkan berjalan ke depan. Kin Chuan tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia memiliki grid dao fisik dari Three Life Lotus. Kin Chuan tahu bahwa dia akan mendapat manfaat besar dari fisik seperti itu. Namun, kultifasi pihak lain akan turun drastis, dan kerusakannya akan terlalu besar. Jadi, menurut aturan dao surgawi, hampir tidak ada wanita yang kekurangan nafsu. Selain itu, mereka secara naluria akan berusaha menghindari. Jadi, Kin Chuan tidak akan dengan sengaja melakukan apapun padanya karena itu akan membuatnya merasa bersalah. Kin Chuan tidak menganggap dirinya sebagai penyelamat atau orang yang baik hati. Namun, dia punya prinsip sendiri. Dia ingin menjalani kehidupan tanpa beban, dan dia tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain demi keuntungannya sendiri. Itu akan membuatnya merasa tidak enak. Kuliah hari ini masih satu jam lamanya. Meskipun tidak lama, itu juga tidak singkat. Selain itu, itu semua tentang dasar-dasarnya, jadi ada banyak hal yang bisa dia jelaskan. Penjelasan Perinuo halus dan komprehensif. Hanya berdasarkan ini, Zhang Chuan yakin bahwa dia adalah master jimat yang tangguh. Namun, mengapa dia mengajar kelas terendah di Akademi Tianwu, dan mengapa dia mahir dalam jimat? Lagi pula, di kelas bawah, penguasaan jimat seseorang dapat diabaikan. Di kelas berbakat, ada orang yang berspesialisasi dalam jimat. Jika Perinuo mengajar kelas apapun, itu masih bisa diterima. Namun, itu sedikit tidak masuk akal di sini. Sebenarnya, ini mirip dengan bagaimana Kincuan berkonsultasi dengan Perinuo tentang dasar-dasar jimat dan jimat. Selain Kincuan, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Perinuo juga tidak sepenuhnya mengerti. Meskipun Kincuan telah menjelaskannya padanya, dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Namun, setelah berinteraksi dengannya selama beberapa hari terakhir, dia merasa bahwa apa yang dikatakannya mungkin benar. Namun, tidak penting apakah itu benar atau tidak. Karena dia sudah sampai sejauh ini, dia hanya akan membiarkan alam mengambil jalannya. Kincuan berterima kasih padanya. Bagaimanapun, dia telah banyak membantunya. Sebenarnya, wanita di dalam peti mati emas yang dia suruh juga sama. Kincuan merasa bahwa pihak lain tidak berhutang apapun padanya. Bahkan, dia bahkan sangat membantunya. Misalnya, meskipun dia belum berhasil, Kincuan yakin dia akan berhasil. Ini diberikan kepadanya oleh wanita di peti mati emas, dan dapat dikatakan bahwa manfaatnya tidak terbatas. Guru, saya mungkin pergi selama beberapa hari, atau saya mungkin kembali besok, kata Kincuan sebelum pergi. Tidak, Perinuo menganggupkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, juga tidak mengajukan pertanyaan. Sebenarnya, Kincuan berniat kembali untuk mencari Moren dan yang lainnya. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan segera membawa mereka kembali. Jika semuanya tidak berjalan lancar, mungkin perlu waktu. Itu sebabnya dia mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya. Dia tahu bahwa wanita ini tidak akan banyak bicara padanya, tetapi untuk kesopanan, lebih baik menyapanya. Ini adalah prinsip dasar menjadi manusia dan menghormati gurunya. Sore itu, Kincuan menggunakan Heaven Get Escape. Pesan obat. Ketika Kincuan kembali, dia merasakan aura familiar di udara. Dia sedikit bersemangat. Sebelum dia pergi, dia memberitahu mereka bahwa dia akan kembali untuk menjemput mereka setelah dia menetap. Dia tidak berharap itu akan memakan waktu begitu lama. Paman Senior, Chang Lan, Paman Kecil, Bibi Kecil, Jun Wu Shuang, dan Suanyuan Suan semuanya ada di sana. Secara alami, dia senang melihat Kincuan. Eh, 1983. Kincuan tidak melihat orang asing atau gadis kecil itu. Dia tidak bisa tidak bertanya, di mana orang asing itu. Bibi berkata, Cuaner, gadis kecil itu pergi lebih dulu. Dia punya surat untukmu. Kincuan mengambil surat itu. Tidak banyak isi surat itu, tapi berisi kerinduan yang mendalam padanya. Dia ada hubungannya dengan putrinya dan tidak sabar menunggu dia kembali. Begitu dia selesai dengan urusannya, dia akan pergi mencarinya. Dia menghela nafas dan menyimpan surat itu. Bibi memandang Kincuan dengan cemas, dia bilang jangan khawatir tentang dia. Tempat yang dia tuju tidak berbahaya. Dia juga berjanji kita akan bertemu lagi dan menemukanmu. Dia akan memberimu kejutan. Kincuan tersenyum, ya, saya percaya padanya. Bibi menghela nafas lega. Kincuan menggunakan teknik pencarian naga untuk merasakan arah dan perkiraan jarak orang asing itu. Jika dia tidak salah, dia tidak akan bisa menemukannya. Jaraknya terlalu jauh. Sepertinya semuanya diatur oleh surga. Orang-orang yang dia kenal dan beberapa orang dekat pergi ke arah yang sama. Jaraknya tampak berbeda tetapi dalam hal alam semesta, dia pasti berada di alam semesta yang sama. Perasaan ini kuat dan dia tidak tahu apakah itu akan menjadi kenyataan. Tidak peduli apa, sepertinya dia tidak akan bisa melihatnya. Lagi pula, mereka berdua baru saja menerobos. Dia kembali dengan kegembiraan tetapi dia tidak berharap dia sudah pergi. Dia menekan ketidakbahagiaan di hatinya. Beberapa dari mereka makan dan minum bersama. Kincuan memasak sendiri. Dia ada di sini untuk menjemput seseorang, jadi dia tidak tinggal lama. Changlan dan yang lainnya juga menuju ke alam dewa untuk berkembang di dunia yang lebih besar. Mereka bahkan tidak berencana membawa serta wanita mereka. Tidak peduli apa, mereka tinggal selama sehari. Mereka hanya mengucapkan selamat tinggal kepada Paman Tuan Agung dan yang lainnya pada sore hari di hari kedua. Selama periode waktu ini, Kincuan telah memberitahu Grand Paman Master dan Little Paman Master tentang orang tuanya. Mereka senang ketika mendengarnya. Masalah keluarga Kin diselesaikan. Tidak hanya diselesaikan, tetapi juga ditingkatkan. Karena Kin Yunwu, cabang mereka tidak akan terguncang dalam beberapa ratus tahun ke depan. Selain itu, sebelum datang ke sini kali ini, Kincuan juga telah meminta pendapat Paman Bela Diri Tertua dan yang lainnya tentang apakah mereka harus pergi ke wilayah ilahi atau tidak. Sebenarnya, bahkan untuk Kincuan, dia tidak memiliki pemahaman yang akurat tentang ini sebelumnya. Meskipun panggung di domain dewa lebih besar, bahayanya juga lebih besar. Di domain abadi, Ordo Kedokteran adalah penguasa suatu wilayah. Di wilayah ini, mereka jelas merupakan keberadaan yang unik. Seperti kata pepatah, seseorang lebih suka menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Bagaimanapun, alam abadi bukanlah tempat yang kecil. Fondasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dibangun dalam satu atau dua hari. Meskipun itu sedikit tidak disengaja, bagaimanapun juga itu adalah darah dan keringat semua orang. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa dienggan untuk pergi. Selain itu, Paman bela diri sulung dan yang lainnya sudah tua, dan mereka sudah terbiasa tinggal di sini selama bertahun-tahun. Jika mereka tiba-tiba pergi, mereka akan merasa tidak nyaman. Selain itu, mengetahui bahwa Kinlang aman di sisi lain, mereka merasa lega. Setelah sekian lama, perasaan masa lalu akan memudar. Ini tidak ada hubungannya dengan hati manusia, dan tidak ada hubungannya dengan persahabatan. Itu tidak ada hubungannya dengan waktu. Tidak peduli seberapa tak terlupakan, tidak peduli seberapa kental darah dari air, itu tidak dapat menahan erosi waktu. Masalah besar hari ini mungkin menjadi masalah kecil besok, dan lusa, mungkin bukan apa-apa. Cinta sejati hari ini mungkin menjadi pejalan kaki besok, dan lusa, mereka mungkin menjadi musuh bebuyutan. Tapi kegigihan masa lalu, rasa persaudaraan, masih ada. Jika Kinlang menderita di sisi lain, mereka tidak akan ragu untuk melepaskan semuanya di sini dan pergi. Karena hanya dengan begitu hati mereka akan damai, dan mereka akan damai, bahkan jika mereka harus mati bersama. Ini adalah keyakinan, janji, obsesi di hati mereka di masa lalu dan sekarang. Ini telah didiskusikan dengan ayahnya saat itu, dan ayahnya sudah mengharapkan hasil ini. Lagi pula, sudah puluhan tahun sejak mereka berpisah. Juga, Medisin Order memiliki tanggung jawabnya sendiri. Lagi pula, di dunia ini, mereka yang menguasai daerah ini akan tercemar karma tempat ini. Itu tidak sesederhana membuangnya begitu saja. Jika hanya satu orang, orang yang tidak penting, maka mereka secara alami dapat pergi kemanapun di dunia. Tapi begitu mereka mencapai level tertentu, mereka tidak akan memiliki banyak kebebasan. Ini juga mengapa ada banyak orang yang menguasai suatu daerah, tetapi tidak dapat pergi, tidak dapat mengejar kemajuan. Bukannya mereka tidak mau, itu karena mereka tidak punya pilihan. Jadi tentu saja, Kincuan tidak memaksanya. Selain itu, menurut pendapat Kincuan, sebenarnya akan lebih baik bagi paman bela dirinya dan yang lainnya untuk tinggal di sini. Jika dia adalah paman bela dirinya, dia juga akan tinggal di sini. Mungkin ini adalah tujuan terakhirnya. Memikirkan tujuan akhirnya, Kincuan juga tertegun. Di mana tujuan akhirnya? Untuk apa Kincuan bekerja keras saat ini? Cu Si dan Kingsu. Kincuan sedikit bingung. Untuk Cu Si dan Kingsu, ini sudah pasti. Lalu bagaimana dengan Tantai Huang Ching? Apakah itu masuk hitungan? Selain itu, beberapa musuh lamanya juga sangat kuat. Jika dia tidak maju, dia harus bekerja keras. Ketika dia memikirkan musuh lama itu, Kincuan menyadari bahwa mungkin tujuan akhirnya terhubung dengan Cu Si dan Kingsu. Segalanya tampak telah diatur di dunia gaib. Awalnya, ada beberapa baris yang tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi pada akhirnya, mereka saling terkait rat. Dan pada akhirnya, garis-garis yang saling terkait rat mungkin akan terpisah, tersebar, dan akhirnya terhapus dalam sungai waktu yang panjang. Kincuan memikirkan permaisu Rikian. Dia tidak tahu apakah ingatannya bisa dipulihkan. Juga, dia memikirkan Zai Xing. Apakah dia masih di kota Zai Xing? Kapan dia bisa pergi dan melihatnya? Dan Luohua, meskipun mereka sudah lama tidak berhubungan, dia bersedia memberikan satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup kepadanya. Dia bahkan rela memberikan segalanya padanya. Tapi sekarang, apakah dia membelakangi dia? Karena di mata Kincuan, dia sama sekali tidak memunggungi dia. Ini bukan pertama kalinya Kincuan ingin mencari Luohua. Tapi mengingat bakatnya, dia tidak tahu apakah dia masih berada di kota Luohua. Di hati Kincuan, dia memegang posisi yang sangat istimewa. Tidak mungkin baginya untuk melupakannya. Mengingat setiap cemberut dan senyumannya, beberapa adegan masa lalu akan muncul di benaknya. Mereka sangat jelas, dan dia tidak bisa membantu tetapi menjadi linglung. Setelah kembali ke Akademi Tian Wu, di halaman Kincuan, hubungan mereka masih sama. Sekarang mereka telah bersaudara selama bertahun-tahun, hubungan mereka tak terlukiskan. Apalagi dengan Chang Lan. Mereka berdua dulunya adalah rival terhebat, tapi sekarang, mereka telah menjadi saudara terbaik. Hidup begitu misterius. Jun Wu Shuang dan Suanyuan Suan hanya mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat. Namun, kepribadian mereka mirip dan mereka merasa seperti teman lama pada pandangan pertama. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Chang Lan bertanya sambil tersenyum. Kincuan tersenyum. Ke rumah Big Bro. Secara alami, itu adalah rumah Jun Wu Shuang. Dia seharusnya bisa menyelesaikan masalah Jun Wu Shuang sekarang, jadi dia tentu saja harus pergi dan melihatnya. 1984. Kincuan menyelamatkannya dan ingin kembali bersamanya untuk menemukan rumahnya dan apa yang telah hilang darinya. Kota Emas. Karena keajaiban Kincuan bertemu Jun Wu Shuang dan menyelamatkannya. Sekarang dia akan menemukan Kota Emas bersama Jun Wu Shuang. Tentu saja, Jun Wu Shuang tahu di mana dia berada. Misalnya, nama dunia adalah wilayah berikutnya. Tentu saja, itu masih berada di wilayah dewa. Wilayah Puncak Emas. Ini adalah dunia tempat keluarga Jun Wu Shuang berada. Itu juga dunia yang akan dituju Kincuan selanjutnya. Di dunia ini, dia akan menemukan Kota Emas. Kota Emas adalah rumah Jun Wu Shuang dan dia adalah penguasa Kota Emas. Jun Wu Shuang sangat bersemangat. Meski dia menyembunyikannya dengan baik, Kincuan dan yang lainnya masih melihatnya. Kakak, jangan gugup. Karena aku pergi, aku seratus persen percaya diri, kata Suanyuan Suan sambil tersenyum. Changlan juga berkata sambil tersenyum, ya, kekuatan kita tidak bisa diremehkan. Selain itu, dengan adik laki-laki di sini, kekuatan kita juga bisa meningkat pesat. Selain itu, kekuatanmu juga meningkat pesat selama bertahun-tahun. Ketika saatnya tiba, kita bisa langsung membantai mereka. Jun Wu Shuang tersenyum dan berkata, Sama-sama, kakak. Kita semua bersaudara. Mereka mengobrol dan tertawa, yang membuat Jun Wu Shuang menjadi tenang. Nyatanya, meski sudah tenang, dia masih sangat bersemangat. Awalnya, dia tidak memiliki harapan apapun karena dia merasa sudah tidak ada harapan lagi. Selama ada sedikit harapan, tidak ada yang akan menyerah. Setelah hal seperti itu terjadi, jika dia tidak membunuh pria kejam dan tidak bermoral itu, bahkan jika dia mati, dia tidak akan merasa lega. Membunuhnya hanya untuk melampiaskan amarah di hatinya. Bagaimanapun, Jun Wu Shuang memperlakukannya seperti saudara laki-laki, tetapi pada akhirnya, dia berhubungan dengan wanita itu untuk berurusan dengannya, menjungkir balikan seluruh keluarganya dan seluruh kota emas. Pada akhirnya, dia bahkan menggunakan platform penjara yin dan rantai bumi untuk memenjarakannya. Kebencian macam apa yang dia miliki untuknya? Untuk harta, posisinya di kota emas, dan wanitanya, dia membalas kebaikan dengan permusuhan. Sambil menghela nafas panjang, Jun Wu Shuang mengingat kembali bagaimana keadaannya saat itu. Dia sama sekali tidak waspada terhadap Qin Wu Shuang. Dia bahkan senang bahwa kekuatan Qin Wu Shuang telah melampaui dia. Lagipula, Qin Wu Shuang adalah saudara laki-lakinya, bukan saudara Qin, tetapi dia lebih dekat dengannya daripada saudara Qin. Jun Wu Shuang adalah orang yang membesarkannya. Namun, dia sudah berusia lebih dari 10 tahun ketika dibesarkan, jadi dia memperlakukannya seperti adik laki-laki dan memperlakukannya dengan sangat baik. Hubungan semacam ini bahkan lebih dekat daripada saudara Qin. Tapi pada akhirnya, dia kejam dan tidak bermoral dan melakukan hal-hal yang lebih buruk dari binatang. Setiap kali dia memikirkannya, dia merasa seolah-olah ada pisau yang berputar di hatinya. Salah satunya adalah wanita yang paling dia cintai, dan yang lainnya adalah saudara laki-lakinya yang tercinta, tetapi hal-hal yang dilakukan oleh kedua orang ini membuatnya merasa lebih buruk daripada disayat oleh ribuan pisau. Dia terbangun dengan awal berkali-kali. Mimpinya selalu dipenuhi dengan wajah kedua orang itu ketika mereka menyerangnya, serta kata-kata jahat itu. Dia tidak mengerti. Bahkan sekarang, dia tidak mengerti mengapa, mengapa mereka melakukan itu. Awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengetahuinya, tetapi sekarang dia memiliki kesempatan. Ketika dia kembali ke kota Jin dan melihat mereka lagi, dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Apakah Gold City akan dibatalkan? Hanya ada kebencian di hati Jun Wu Shuang sekarang. Itu adalah kebencian yang rumit yang tidak bisa dijelaskan. Jika dia, adik laki-lakinya, menanyakan posisi Tuhan Kota Emas, dia akan memberikannya kepadanya. Dia pasti akan memberikannya kepada mereka. Bahkan jika dia menginginkan harta itu, dia akan tetap memberikannya kepada mereka. Hanya wanitanya sendiri, tetapi wanitanya sendiri telah mengkhianatinya. Dia tidak tahan pukulan ini. Selain itu, dua orang terakhir yang paling dekat dengannya sebenarnya menggunakan platform penjara bumi yin dan belenggu api neraka padanya. Metode berbahaya ini sebenarnya lebih kejam daripada diretas. Karena di platform penjara bumi yin, dengan bantuan belenggu api neraka, jiwanya akan hilang setelah kematian. Kincuan menepuk pundak Jun Wu Shuang. Sekarang, dia sudah tahu apa yang terjadi pada Jun Wu Shuang. Meskipun dia mengatakannya sebelumnya, itu hanya dengan santai, tidak sedetail sekarang. Jun Wu Shuang tersenyum. Tidak apa-apa, waktu bisa menghapus segalanya. Aku sudah baik-baik saja. Dengan kalian di sini, dunia ini tetap indah. Aku suka wanita. Kincuan tersenyum. Saya juga, Suanyuan-Suan segera setuju. Saya juga, bahkan Changlan mengutarakan pendapatnya saat ini. Dia bahkan berdiri selangkah dari Jun Wu Shuang. Pergilah, kamu terlalu banyak berpikir. Aku juga tidak suka laki-laki. Jun Wu Shuang memarahi dengan marah. Namun, hatinya tiba-tiba menjadi lebih jernih. Dengan saudara-saudara ini di sini, dia benar-benar merasa bahwa dunia ini indah. Kalau tidak, hatinya akan gelap. Manusia dilahirkan di dunia ini. Jika ada kebencian, maka akan ada balas dendam. Jika ada kebencian, maka akan ada kebencian. Selama Anda menetapkan pikiran Anda pada sesuatu, lakukanlah. Jangan terlalu khawatir tentang keuntungan dan kerugian. Kincuan tersenyum. Saya mengerti. Saudaraku, saya tidak dapat membayar Anda dalam hidup ini. Jun Wu Shuang berkata dengan senyum pahit. Kita semua bersaudara. Kita bisa hidup bersama, minum, mengobrol, dan bertarung di dunia persilatan. Ini adalah pembayaran terbaik untuk satu sama lain. Jika membicarakan hal lain, itu terlalu jauh. Kami tidak suka dengar itu. Kata Kincuan sambil tersenyum. Itu benar. Suanyuan Suan berkata dengan serius. Kakak, kamu terlalu baik. Ini yang ingin aku katakan. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Di masa depan, jangan ucapkan kata-kata sopan seperti itu kepada siapapun. Jarang Changlan begitu bahagia dan bersemangat. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya lagi. Aku juga merasa mengatakan hal-hal ini sangat mengecewakan. Kakak, aku akan mengingatnya. Jun Wu Shuang tertawa senang. Bagi Jun Wu Shuang, orang-orang di depannya ini hampir segalanya. Dia sangat menghargai mereka. Untuk saudara-saudara ini, dia bisa menyerahkan segalanya. Bahkan jika itu adalah hidupnya, dia tidak akan ragu. Sepanjang jalan, Kincuan masih akan berkultivasi. Dia mengolah dunia kesadaran. Dia sudah membuat kemajuan besar dalam hal ini. Sebenarnya, saat dia pergi kali ini, satu-satunya orang yang enggan berpisah dengannya adalah Dewi Nuo. Dia tidak bisa mendengarkan ceramahnya lagi. Ketika dia pergi, dia bahkan tidak mencarinya untuk mengucapkan selamat tinggal. Meskipun seharusnya tidak, Kincuan melakukannya karena dia tidak ingin mengganggu hidupnya. Lagi pula, tidak ada persimpangan di antara mereka. Mereka berdua. Juga, Kincuan tidak ingin dirinya bersalah. Seorang wanita dengan grid dao dari Three Life Lotus jelas merupakan harta tertinggi bagi pria. Namun, Kincuan tidak berpikir untuk melakukan apapun dengannya. Dia merasa itu akan menjadi beban. Oleh karena itu, ketika Kincuan pergi, dia tidak mengucapkan selamat tinggal. Bahkan jika dia tidak seharusnya, itu akan baik-baik saja. Karena bertemu secara kebetulan, kepergian ini bisa dikatakan sebagai perpisahan selamanya. Oleh karena itu, karena ini masalahnya, tidak ada bedanya apakah dia mengucapkan selamat tinggal atau tidak. Meskipun dia tidak bisa lagi mendengarkan ceramahnya tentang jimat, dia sebenarnya berada di jalur yang benar sekarang. Kincuan juga bisa menjelajah sendiri. Hanya saja itu akan memakan waktu lebih lama. Kalau tidak, jika dia tidak bisa berjalan, Kincuan tidak keberatan tinggal di sana selama beberapa hari lagi. Lagi pula, tidak mudah baginya untuk membuat Dewi Nuo setuju untuk mengajarinya jimat. Sepanjang jalan, semua orang berkultivasi. Tanpa sadar, sebulan telah berlalu. 1985 Kincuan mendapat banyak manfaat, dan yang paling penting adalah realm of consciousness dapat dikatakan memiliki tingkat keberhasilan 100%, tetapi masih membutuhkan waktu. Jika sesingkat 3 bulan, mungkin besok, tetapi jika selama 10 tahun. Ini membuatnya sangat tertekan. Dia sudah menyentuh ambang pintu. Dari jauh, pintu itu tepat di depannya. Namun, dia tidak tahu seberapa jauh itu. Jika dia benar-benar ingin melihatnya, dia bisa mencapainya dengan sangat cepat. Beberapa hari sudah cukup. Namun, jika dia terus melihat sejauh ini, seperti Fata Morgana, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pintu. Akan lebih baik jika dia bisa mencapainya dalam 10 bulan. Kincuan sekarang terus bergerak maju, berharap bisa mencapai pintu lebih cepat. Selama dia melangkah melewati pintu, dunia kesadaran akan selesai. Karena itu, dia terus bergerak maju setiap hari. Sebelumnya, dia tidak bisa melihat harapan atau tujuan apapun, tapi setidaknya arahnya benar. Sekarang, itu adalah momen yang menentukan karena kesuksesan ada di depannya. Dia hanya tidak tahu kapan dia akan berhasil. Namun, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Kincuan tidak terburu-buru. Dia mengambil waktu, dan dia bahkan berhenti memikirkan kapan dia bisa menguasainya atau kapan dia bisa mencapainya. Dia hanya perlu maju selangkah demi selangkah, tak tergoyahkan, dan akan tiba saatnya dia akan berhasil. Wilayah Puncak Emas adalah dunia yang luas. Setelah sebulan bergegas dan menggunakan banyak formasi teleportasi, mereka akhirnya tiba di Gold City. Ini adalah kota yang paling dia kenal. Sangat emosional bisa datang ke sini lagi. Kincuan memandangi kota yang ramai ini. Karena dia pernah melihat beberapa adegan seperti Fata Morgana di masa lalu, dia merasa tempat ini agak familiar. Namun, mereka datang kali ini karena ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Kincuan memandangi kota yang ramai ini. Jun Wushuang dulunya adalah penguasa kota emas. Dia tinggal di kota besar. Namun, dia berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Dia tidak menyangka bisa berdiri di tanah ini lagi. Rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Bertahun-tahun telah berlalu. Tidak ada yang mengingat mantan penguasa kota emas. Berjalan di jalan kota emas, tidak ada yang tahu bahwa dia dulunya adalah penguasa kota emas. Perasaan Jun Wushuang terhadap tempat ini terlalu dalam. Dia adalah tuan kota yang berpikir bahwa dia adalah orang yang baik dan didukung oleh orang-orang di kota Jin. Tapi jadi apa? Dunia ini akan terus beroperasi tanpa siapapun. Tidak akan ada perubahan. Jun Wushuang perlahan berjalan di depan. Langkah kakinya agak berat, tetapi sebenarnya terdengar sangat ringan. Ini berarti suasana hatinya tidak terlalu berat, dan dia juga menantikan apa yang akan terjadi. Arahnya adalah kediaman tuan kota, tapi kediaman tuan kota agak jauh. Pada kecepatan ini, dibutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk sampai ke sana. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun karena mereka tahu bahwa Jun Wushuang perlu menyesuaikan suasana hatinya. Semakin dekat mereka ke kediaman penguasa kota, semakin terasa. Oleh karena itu, hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah mengikuti Jun Wushuang dan tidak mengatakan apapun sehingga tidak mempengaruhi penilaiannya. Dia berjalan selama dua jam. Setelah dua jam, Jun Wushuang sepertinya telah kembali seperti dulu. Ekspresinya santai, seolah ini bukan kota Jin, seolah semua yang terjadi di masa lalu tidak lagi penting. Namun, mereka tahu bukan itu masalahnya. Jun Wushuang hanya melepaskan simpul di hatinya. Adapun apa yang harus dilakukan, dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa itu adalah solusi terbaik. Sudah larut, ayo pergi ke mansion tuan kota besok. Jun Wushuang berkata sambil tersenyum. Kincuan dan yang lainnya menemukan restoran untuk menginap. Kedatangan mereka tidak membuat siapapun khawatir, dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Namun, badai akan segera dimulai di kota Jin, dan semua orang akan segera mengetahuinya. Malam itu sunyi, tidak ada yang terjadi, bahkan tidak sedikitpun. Keesokan harinya, sekelompok orang mengendarai tunggangan terbang dan pergi ke mansion tuan kota. Jika mereka berjalan, mereka benar-benar tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun, dengan tunggangan terbang, hanya butuh 2 hingga 4 jam. Setengah hari sudah cukup. Oleh karena itu, ketika hampir tengah hari, mereka melihat mansion tuan kota. Itu luar biasa. Fasad sebuah kota secara alami adalah yang paling mewah dan paling mulia. Ini aturannya. Lagi pula, jika kediaman tuan kota terlalu biasa, itu akan terlihat lusuh, seolah-olah tidak memiliki kekuatan. Dan keluarga biasa dan yang lainnya tidak akan berani membangun mansion yang lebih mewah dari mansion tuan kota. Itu sama saja dengan bunuh diri. Oleh karena itu, kediaman tuan kota akan selalu menjadi simbol kota, dan tidak dapat diubah. Ketika kincuan dan yang lainnya muncul di tempat lain, tidak ada yang memperhatikan mereka. Namun, ketika mereka berhenti di pintu masuk mansion tuan kota, beberapa orang punya ide. Jun Wushuang memandang kediaman tuan kota dengan tatapan samar dan rumit di matanya. Tidak ada yang berubah di sini, bahkan pintu masuk mansion tuan kota tidak berubah. Ini adalah rumahnya, rumahnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah kembali ke rumah. Dia telah pergi terlalu lama. Secara alami, dia bersemangat untuk kembali ke rumah. Ada kerabat dan teman di sini. Bagi Jun Wushuang, ada orang yang paling dia cintai, saudara terdekatnya, dan bawahannya yang paling setia. Semua ini telah menjadi masa lalu. Sekarang, hanya ada musuhnya di sini. Rumah. Ini adalah rumahnya. Namun, ada pepatah lain, kemana seseorang pergi adalah rumah. Bukan karena dia dekat dengan kota, tapi karena ada orang-orang di kota yang dia sayangi. Bukan karena dia tergila-gila dengan rumah, tapi karena dia tergila-gila dengan orang-orang di rumahnya. Tentu saja, setelah tinggal di tempat yang sama untuk waktu yang lama, secara alami akan ada beberapa perasaan. Ini sangat normal. Berdiri di pintu masuk mansion tuan kota, mereka secara alami menarik perhatian banyak orang. Mereka juga menarik perhatian penjaga city lord's mansion. Orang-orang ini memandang kincuan dan yang lainnya dengan bingung. Orang-orang ini jelas berpakaian bagus. Namun, berdiri di sana dan menatap kediaman tuan kota dengan linglung dan mengerutkan kening, bahkan ada sesuatu yang istimewa tentang mereka. Ini membuat mereka merasa tidak nyaman, sehingga mereka menjadi waspada. Tanggung jawab para penjaga adalah mengawasi pintu masuk. Karena itu, mereka harus membunuh semua ancaman di buayan. Oleh karena itu, para penjaga ini berjalan mendekat dan melihat ke arah Jun Wushuang. Karena Jun Wushuang berdiri di depan, kata-kata mereka sepertinya ditujukan pada Jun Wushuang. Siapa kalian? Ini adalah kediaman tuan kota. Orang-orang yang tidak terkait tidak boleh berkumpul di sini. Orang yang tidak berhubungan. Ini adalah rumah tuan kota. Hahaha. Jun Wushuang tertawa. Tawanya sedikit gila. Tawanya dipenuhi dengan kepahitan dan kepahitan. Itu semacam perasaan yang membuat orang merasa pahit dan marah. Tawa Jun Wushuang mengejutkan para penjaga. Tawa ini dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Penjaga ini terus mundur. Mereka tidak tahan sama sekali. Jika mereka tidak mundur, mereka mungkin kehilangan nyawa mereka. 1986. Ada banyak kekuatan di kota emas. Kekuatan besar ini memiliki mata-mata di banyak tempat di kota emas. Oleh karena itu, ketika kincuan dan kelompoknya muncul di kota emas, mereka memperhatikan mereka. Selain itu, orang-orang ini terlalu khas. Kemudian, mereka akan melaporkannya dan dikenali. Lagi pula, Jun Wushuang dulunya adalah penguasa kota dari kota emas. Ini masalah besar. Berita itu tidak menyebar di kota emas, tetapi di kalangan seniman bela diri, itu benar-benar menyebar. Banyak orang tahu mengapa Jun Wushuang menghilang. Bagaimanapun, hal sebesar itu telah terjadi. Namun, itu adalah situasi yang tidak dapat diubah. Tidak ada yang berani campur tangan. Pada akhirnya, tidak ada artinya untuk campur tangan. Jun Wushuang menghilang. Dia terjebak di sudut dunia itu dengan platform penjara bumi yin dan belenggu api neraka. Semua orang tahu bahwa dia tidak lagi berada di alam ilahi. Oleh karena itu, tidak ada yang mengira Jun Wushuang akan kembali. Tidak ada yang mengira Jun Wushuang masih hidup. Banyak pasukan tanpa sadar telah berkumpul di sekitar mansion tuan kota. Mereka tahu bahwa kota emas akan berubah. Pada saat itu, seluruh kota mungkin akan dirombak. Pada saat itu, itu tergantung pada siapa yang lebih kuat dan apakah mereka dapat bertarung untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Saat tawa Jun Wushuang bergema, banyak orang berkumpul di sini. Banyak orang menantikan kembalinya Jun Wushuang. Selama mereka tahu apa yang terjadi di masa lalu, mereka akan tahu apa yang telah kembali Jun Wushuang kali ini. Hal semacam itu terjadi dan dia tidak mati. Jika dia tidak membayarnya 10 kali lipat atau 100 kali lipat, apakah dia masih bisa disebut laki-laki? Hal seperti itu tidak bisa ditoleransi. Banyak orang merasa dirugikan untuk Jun Wushuang. Beberapa orang bahkan menahan amarahnya di dalam hati karena mereka belum pernah melihat pengganggu yang tidak tahu berterima kasih. Jun Wushuang memberinya segalanya, tetapi pada akhirnya, dia mengambil segalanya dari Jun Wushuang, termasuk nyawanya. Ini benar-benar membuat hati orang berdarah. Saat ini, ada seorang penjaga yang sedang berjemur di kejauhan. Dia tampak cukup tua, hampir setengah tua. Bahkan, dia juga salah satu penjaga di sini. Namun, dia adalah rubah tua yang cerdik. Selain usianya yang sudah tua, ia juga sering bermalas-malasan. Dia akan menemukan tempat terpencil, mengambil anggur, makan dan minum, dan kemudian tidur nyenyak. Keributan di sini hari ini terlalu besar. Dia bangun dan bangkit. Kemudian, dia menoleh dan melihat pria yang tertawa itu. Dengan satu pandangan, dia langsung berlutut. Penjaga muda itu tidak tahu siapa pria ini, tapi dia tahu. Dia telah melihat pria ini memasuki rumah Tuan Kota berkali-kali, dan dia harus membungkuk dan memanggilnya Tuan Kota. Namun, Tuan Kota telah berubah, dan dia tidak tahu ke mana Tuan Kota ini pergi. Setelah itu, dia mendengar banyak gosip dan tentu saja mendengar beberapa hal. Dia tidak berharap Tuan Kota memiliki akhir yang tragis, tetapi dia hanya seorang penjaga, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Siapapun yang menjadi Tuan Kota tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi dia mengenal Tuan Kota, dia sangat akrab dengannya, jadi dia mengenali Jun Wushuang dalam sekejap. Dia telah kembali. Mata rubah tua ini bersinar. Kali ini, mansion Tuan Kota pasti akan berubah. Dapat dikatakan bahwa akan ada perubahan yang menghancurkan bumi. Tawa ini benar-benar mengkhawatirkan mansion Tuan Kota. Tertawa begitu keras di depan mansion Tuan Kota adalah tindakan penghinaan. Seseorang dari mansion Tuan Kota secara alami keluar untuk menangani masalah ini. Orang yang keluar adalah seorang lelaki tua yang merupakan penjaga mansion Tuan Kota. Dia adalah seorang penatua dan terutama bertanggung jawab atas keamanan rumah Tuan Kota dan menjaga ketertiban rumah Tuan Kota. Orang tua ini secara alami mengenal Jun Wushuang, jadi ketika dia keluar, dia membuka mulutnya dan ingin memarahinya, tetapi dia segera menutup mulutnya. Matanya terbuka lebar, dan dia menatap Jun Wushuang. Dia tergagap, Tuan Kota. Saat ini, Jun Wushuang sudah berhenti tertawa. Dia memandang lelaki tua ini dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia bahkan tersenyum dan berkata, Salam, Tetu Waji. Salam, Tuan Kota. Pria tua itu menyapa dengan cemas. Jun Wushuang melihat ke gerbang rumah Tuan Kota dan berkata, Saya ingin masuk. Akankah Penatu Waji menghentikan saya? Wajah Penatu Waji sudah dipenuhi keringat dingin. Dia sekarang adalah Tetu Waji, tetua dari kediaman Tuan Kota. Dia tidak mampu menyinggung Tuan Kota saat ini, tetapi dia merasa bahwa dia juga tidak mampu menyinggung mantan Tuan Kota. Jun Wushuang menggelengkan kepalanya sedikit dan hendak masuk. Penatu Waji mengertakkan gigi dan menghentikan Jun Wushuang. Tuan Jun, saya sekarang Penatu Waji yang bertanggung jawab atas keamanan rumah Tuan Kota. Tolong tetap tinggal, jangan mempersulit saya. Jun Wushuang berhenti dan tersenyum. Dia memandang Penatu Waji yang berdiri di depannya dan menghela nafas pelan. Kemudian, dia berkata, Bagaimana jika saya bersikeras untuk masuk? Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar, Tetu Waji mengertakkan gigi dan berkata. Jun Wushuang mengulurkan tangannya dan mendorong dengan lembut. Penatu Waji terbang keluar dan memuntahkan setegup darah, tetapi lukanya tampaknya tidak serius. Namun, saat ini, Penatu Waji secara alami tidak akan dengan bodohnya bangun lagi. Setidaknya dia punya penjelasan sekarang. Tidak peduli apa yang terjadi pada akhirnya, dia tidak akan diburu. Keributan di sini sudah sangat besar. Kincuan dan kelompoknya masuk ke mansion Tuan Kota. Ini hanya awal. Ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan hanya karena Jun Wushuang kembali. Seiring berjalannya waktu, banyak hal berubah. Banyak orang sudah melupakan Jun Wushuang. Saat itu, mereka takut pada Jun Wushuang karena mereka takut dengan posisi di bawah Jun Wushuang. Mereka takut akan kekuatan Jun Wushuang sebagai penguasa kota. Anda bukan lagi penguasa kota. Anda telah pergi begitu lama sehingga tidak ada yang mengingat Anda. Sekarang setelah Anda kembali, apa yang dapat Anda lakukan? Berhenti di sana. Mereka dihentikan lagi. Kali ini, ada lebih dari 10 orang tua. Mereka semua mengenakan pakaian luar biasa dan masing-masing dari mereka memiliki status tinggi di mansion tuan kota. Tentu saja, mereka semua mengenal Jun Wushuang. Jadi ketika mereka melihat Jun Wushuang, ekspresi mereka berubah. Pada level ini, mereka semua dapat melihat hal-hal dengan sangat jelas. Kali ini, Jun Wushuang pasti memiliki rencana yang matang. Mereka yang datang dengan niat buruk, mereka yang datang dengan niat baik tidak akan datang. Sejak dia datang, maka dia pasti memiliki harapan sukses 100%. Peluang suksesnya pasti tidak kecil. Tentu saja, itu juga bisa menjadi gertakan. Bagaimanapun, Jun Wushuang memiliki reputasi yang baik di masa lalu. Dia mungkin mengira bahwa orang-orang di kediaman tuan kota akan berdiri di sisinya. Tapi dia salah. Mansion tuan kota berbeda sekarang. Tuan kota bahkan lebih kuat sekarang. Saat itu, Jun Wushuang bukan tandingannya, apalagi sekarang. Ketika para tetua ini berpikir tentang kekuatan tuan kota saat ini, mereka gemetar. Jadi tanpa sadar, mereka sudah punya rencana sendiri. Semuanya, bagaimana kabarmu? Jun Wushuang tersenyum dan berkata, Tuan Jun, mengapa Anda menerobos masuk ke rumah tuan kota kami? Salah satu lelaki tua itu tersenyum jijik. Sebenarnya, dia dan Jun Wushuang tidak berada di pihak yang sama di masa lalu. Setiap kepala keluarga tidak bisa membuat semua orang tunduk kepada mereka. Akan selalu ada beberapa yang terasing dari kepala keluarga. Apapun alasannya, akan selalu ada seseorang yang terasing dari kepala keluarga. 1987 Penatua mengambil kesempatan untuk mengejek dan mengejek Jun Wushuang. Menurutnya, kembalinya Jun Wushuang adalah pilihan yang paling tidak bijaksana. Lagi pula, sudah merupakan keajaiban bahwa Jun Wushuang bisa bertahan. Tapi Jun Wushuang tidak menghargainya dan malah kembali. Bukankah dia mencari kematian? Selain itu, ini adalah kesempatan yang bagus. Jika sesepuh tidak menunjukkan kesetiaannya, dia tidak akan mampu menghadapi dirinya sendiri. Selain itu, ketika Jun Wushuang menjadi tuan kota, dia merasa selalu diperlakukan dengan dingin. Itu juga karena tuan kota saat ini menghubungi mereka terlebih dahulu. Jadi, dia masih memiliki tempat di mata penguasa kota saat ini. Tidak apa-apa ketika Jun Wushuang adalah tuan kota, tapi dia bukan tuan kota lagi. Selain itu, dia bukan tandingan tuan kota saat ini. Kenapa dia harus takut padanya? Mengapa dia harus menghormatinya? Ketika dia adalah tuan kota, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Bagaimana dia bisa lebih baik darinya? Sekarang, wanita itu telah melarikan diri dan dia bersama saudara laki-laki terbaiknya. Saudara laki-laki terbaiknya ingin dia mati. Sebenarnya, dia tidak menyukai perilaku tuan kota saat ini. Lagi pula, orang seperti itu tidak akan bisa berdiri teguh dimanapun. Dia akan dikutuk oleh semua orang. Tapi sekarang dia memiliki kekuatan, kebanyakan orang tidak berani mengatakan apapun, setidaknya tidak secara terbuka. Jun Wushuang menatap sesepuh yang berdiri di depannya. Dia tahu apa yang dia pikirkan. Dia tidak marah. Bahkan dia terkejut dengan suasana hatinya saat ini. Dia tenang, terlalu tenang. Mungkin dia tidak melihat kedua orang itu. Aku tidak ingin kau ikut campur. Jun Wushuang berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha, kamu tidak ingin kami ikut campur. Kamu pikir kamu ini siapa? Penatua tertawa. Suaranya dipenuhi dengan penghinaan. Dia memandang Jun Wushuang dengan kasihan. Baginya, Jun Wushuang bukanlah penguasa kota sebelumnya. Dia adalah orang yang menyedihkan. Jun Wushuang mengerutkan kening. Dia tidak suka tatapan itu. Orang di depannya tidak pantas mengasihani dia. Kamu memilih jalanmu sendiri. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Aku akan mengatakannya lagi. Mereka yang ingin pergi sekarang masih bisa pergi. Jun Wushuang melihat sekeliling dan berkata. Tuan Jun, masa lalu adalah masa lalu. Sekarang adalah masa sekarang. Tuan Jun, terimalah kenyataan. Pergi dan minta maaf kepada Tuan Kota sekarang. Kami tidak akan mempersulit Anda. Penatua lainnya berdiri untuk menunjukkan kesetiaannya. Jun Wushuang memandang yang lebih tua dan bertanya dengan acuh tak acuh. Elder Sin, apa yang saya lakukan salah? Apakah saya perlu meminta maaf? Penatua Sin tercengang dan menatap Jun Wushuang dengan heran. Sebelumnya, dia hanya ingin menunjukkan kesetiaannya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang Jun Wushuang bertanya padanya, dia sedikit bingung karena dia menemukan bahwa Jun Wushuang tidak salah sama sekali. Jika dia harus mengatakan bahwa Jun Wushuang salah, itu karena dia terlalu mempercayai saudara laki-lakinya yang tidak tahu berterima kasih. Tapi bagaimana dia bisa mengatakannya dengan lantang? Lagi pula, dia mengikuti Tuan Kota yang kejam dan tidak bermoral itu. Jika dia mengatakannya dengan lantang, dia mungkin tidak akan bisa hidup untuk melihat besok. Dia tidak akan bisa melihat matahari besok. Tuan Kota itu adalah orang yang kejam, ganas, dan mencurigakan. Dia tidak mempercayai siapapun. Jun Wushuang mencibir, lalu menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan. Penatua pertama mengambil langkah ke samping lagi dan menghalangi jalan Jun Wushuang. Kali ini, Jun Wushuang tidak berdiri di atas upacara. Dia tidak menunggu pihak lain berbicara dan langsung menyerang. Jun Wushuang dulunya adalah Tuan Kota, seorang ahli mutlak. Setelah diselamatkan oleh Kincuan, kultifasinya meningkat pesat. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa Jun Wushuang sebelumnya tidak lebih lemah dari Tuan Kota saat ini. Hanya saja dia tidak mengambil tindakan pencegahan dan terlalu mempercayai saudaranya. Saat itu, kakaknya juga menggunakan cara lain, sehingga saat mereka bertarung, Jun Wushuang tidak bisa mengalahkannya. Tidak ada yang tahu alasannya, jadi orang-orang ini semua berpikir bahwa Jun Wushuang bukanlah lawan Tuan Kota saat ini. Tampaknya ada celah besar di antara mereka. Itu juga ilusi yang membuat Tuan Kota saat ini menjadi orang yang tidak bisa diprovokasi. Kali ini, serangan Jun Wushuang mengejutkan banyak orang. Dia menyerang dengan tangannya, dan segel lonceng emas muncul. Itu membuat suara mendengung keras yang bergema di antara langit dan bumi. Itu khidmat dan suci, membuat Jun Wushuang terlihat seperti dewa yang turun ke dunia fanah. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan bumi berguncang. Kemampuan Sihir Lonceng Dewa Ini adalah salah satu kemampuan sihir Jun Wushuang. Itu memiliki level yang sangat tinggi dan sangat kuat. Meskipun itu bukan kartu truf Jun Wushuang, itu pasti berada di tiga besar dari semua kemampuannya. Dia biasanya paling sering menggunakan kemampuan ini. Itu sangat ganas dan mendominasi, dan sangat sedikit orang yang bisa memblokirnya. Kali ini, dia perlu memamerkan kekuatannya. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia menyerang setelah kembali, jadi dia tentu saja harus mengejutkan beberapa orang dan menyelamatkan beberapa masalah yang tidak perlu. Ledakan Keributan besar terdengar, dan sesosok terbang keluar. Darah menarik garis merah panjang di udara karena terlalu cepat. 4. Penatua yang telah memblokir Jun Wushuang langsung jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Namun, tidak ada yang peduli dengan hidup atau mati tetua itu karena kekuatan yang ditunjukkan Jun Wushuang terlalu kuat. Sudah ku bilang sejak Jun Wushuang berani untuk kembali, dia pasti memiliki beberapa kemampuan. Dia tidak akan kembali untuk mati sia-sia. Apalagi sudah lama sekali, orang-orang berubah dan bertemu secara kebetulan. Apakah menurutmu pertemuan kebetulan begitu mudah didapat? Seseorang dengan jijik bertanya. Apa yang kamu ketahui? Apakah kamu tahu bagaimana Jun Wushuang meninggalkan tempat ini? Tanpa pertemuan kebetulan, dia pasti sudah lama mati. Benar, benar. Dia dikunci di platform penjara Yin Bumi oleh api neraka. Jika dia tidak mengalami pertemuan yang kebetulan, dia pasti sudah lama mati. Karena dia masih hidup dan datang ke sini, itu berarti dia benar-benar memiliki pertemuan. Sekarang, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Aku benar-benar ingin melihat Jun Wushuang berhasil membalas dendam. Aku tidak peduli siapa yang berhasil. Aku hanya ingin melihat bagaimana kediaman penguasa kota akan bereaksi ketika mereka melihat Jun Wushuang. Adegan itu pasti sangat menarik. Seseorang berkata dalam suasana hati yang buruk. Sebenarnya, itu tidak dianggap sebagai selera yang buruk. Nyatanya, banyak orang bisa membayangkan apa yang akan mereka lakukan jika berada di posisi Jun Wushuang. Bahkan sebagai pengamat, mereka bisa merasa sangat marah. Sifat manusia itu baik, dan itu juga benar, terutama ketika mereka menjadi pengamat. Dapat dikatakan bahwa kebanyakan orang bersimpati dengan yang lemah dan yang diintimidasi. Ini adalah sifat manusia. Begitu dia menyerang, Jun Wushuang tidak berhenti. Dalam hatinya, dia juga membenci orang-orang ini. Saat itu, orang-orang ini adalah yang pertama bergabung dengan Tuan Kota. Tidak perlu bersikap sopan kepada orang-orang seperti itu. Sebelumnya, dia sudah sopan dan diberi kesempatan, dan itu sudah cukup. Jadi sekarang, tidak perlu sopan. Dia telah memberi kesempatan, tetapi dia tidak menginginkannya. Jadi, dia tidak ragu sama sekali dan terus menyerang. Dalam sekejap, tiga tetua terbunuh. Berhenti. 1988. Mendengar suara ini, Jun Wushuang tidak bisa mengendalikan dirinya dan tangannya mulai gemetar. Kincuan tahu bahwa suara ini milik Tuan Kota, orang yang dilihat Jun Wushuang sebagai saudaranya sendiri. Namun, pada orang inilah Jun Wushuang telah memberikan segalanya, tetapi pada akhirnya, dia dengan kejam mengambil segalanya dari Jun Wushuang. Kincuan juga sangat penasaran dan melihat ke arah sumber suara itu. Salah satunya adalah pria tampan, dan yang lainnya adalah wanita yang mempesona. Pria itu terlihat sangat muda, jauh lebih muda dari Jun Wushuang, tapi lebih dewasa dari Kincuan. Dia anggun dan mulia, dan pakaiannya juga sangat teliti. Pada saat ini, dia berjalan dengan elegan. Meskipun pihak lain tampak sangat tenang dan nyaman, Kincuan masih bisa melihat jejak kegelisahan di kedalaman mata pihak lain. Meski sangat samar, itu juga menunjukkan bahwa dia sebenarnya sedikit khawatir dengan kedatangan Jun Wushuang. Jun Wushuang menatap pria ini dan wanita di sampingnya. Wanita itu mempesona dan mulia, dan dia benar-benar cantik. Bahkan dengan penglihatan Kincuan saat ini, dia harus mengakui bahwa wanita ini sangat cantik. Meskipun dia tidak setingkat Cu Si, Kincu, dan Tantai Huang Ching, dia berada di level orang asing. Namun, wanita ini memiliki temperamen yang mempesona, dan dia juga sangat kuat. Ini benar-benar kecantikan yang bisa membuat Pria menjadi gila. Dia sangat mulia dan luar biasa, dan ketika orang biasa melihatnya, sangat sulit untuk berpaling. Ini adalah eksistensi yang bisa memikat jiwa seseorang. Bagi kebanyakan orang, wanita seperti ini adalah yang paling cantik. Bagaimanapun, mereka lebih realistis. Keberadaan seperti Cu Si dan Kincu akan membuat orang merasa bahwa mereka ilusi. Wanita seperti Raja Iblis terlalu dingin, membuat orang merasa bahwa mereka tidak layak. Kedua jenis wanita ini akan membuat orang merasa terintimidasi, bukan karena takut, tetapi karena merasa tidak layak. Di sisi lain, wanita seperti ini sangat cantik di dunia nyata. Dia pasti akan membuat orang ngiler. Dia bisa membuat orang menikmati diri mereka sepenuhnya, seolah-olah mereka berada di surga. Tidak heran pria ini akan mencuri wanita Jun Wushuang. Wanita ini adalah feme fatale sejati. Dia adalah wanita yang gelisah. Dikatakan bahwa ketika wanita menjadi gila, mereka lebih menakutkan daripada pria. Kali ini, wanita ini memainkan permainan besar. Yang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah wanita ini dipaksa, atau dia melakukannya dengan sukarela? Kincuan telah mengamati wanita ini, dari ekspresinya hingga tatapannya saat dia melihat Jun Wushuang. Kemudian, Kincuan menghela nafas. Wanita ini hanya terkejut saat melihat Jun Wushuang. Tidak ada yang lain, tidak ada kerinduan, tidak ada cinta, hanya kejutan. Dia terkejut bahwa Jun Wushuang masih hidup. Hanya ada kejutan, tidak ada kegembiraan. Sejak Kincuan melihatnya, Jun Wushuang secara alami juga melihatnya. Dia lebih sensitif daripada orang lain. Sebenarnya, hal yang paling diingat oleh Jun Wushuang adalah wanita. Bahkan ketika dia merebut semuanya darinya, dia tidak begitu marah. Bahkan ketika dia diikat ke platform penjara dunia bawah dengan belenggu api neraka, dia tidak terlalu marah sehingga dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Hanya ada satu hal yang tidak bisa dia maafkan, dan wanita itu telah merenggut wanita itu. Namun, ketika dia kembali hari ini, dia berharap untuk melihat tampilan yang bisa membuatnya bahagia, tetapi dia tidak melihatnya. Dalam sekejap, hatinya jatuh ke dasar lembah. Dia merasa bahwa dia sangat menyedihkan. Dia tidak merasa kasihan ketika mendengar apa yang dikatakan para tetua. Tidak peduli penderitaan macam apa yang dia derita, dia tidak merasa seperti ini. Tetapi ketika dia melihat mata wanita itu, dia menyadari bahwa dia sangat menyedihkan. Wanita itu merasa sangat rumit saat melihat Jun Wushuang. Bagaimanapun, dia adalah istri resmi Jun Wushuang. Mereka telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Mereka tidur di ranjang yang sama, makan bersama, bermain bersama, dan saling menyayangi. Tapi sekarang, mereka bertemu seperti ini. Secara alami, perasaannya sedikit rumit. Meski tidak ada cinta, dia tetaplah orang yang paling dekat dengannya. Tapi sekarang, orang yang paling dekat dengannya adalah orang di sampingnya ini. Dia tahu bahwa banyak orang memarahinya, memarahi suaminya saat ini, tetapi dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan pendapat orang lain. Tetapi bahkan jika dia tidak peduli, dia masih merasa sangat canggung saat bertemu dengan Jun Wushuang. Lagipula, hal-hal yang dia lakukan membuatnya merasa bahwa dia tidak bisa menghadapi Jun Wushuang. Jun Wushuang memperlakukannya dengan sangat baik, sangat baik sehingga dia tidak bisa pilih-pilih. Dia sangat teliti. Mungkin karena dia terlalu peduli sehingga dia merasa hidup ini terlalu biasa. Itu biasa seperti air. Banyak orang berpikir bahwa ini adalah kehidupan. Tapi di mata wanita itu, itu tidak ada artinya. Dia membutuhkan rangsangan dan tantangan dalam hidup, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa sampai adik laki-lakinya, Jun Wushuang, mengungkapkan perasaannya padanya. Sebenarnya, tegasnya, jika bukan karena kesenangan wanita itu, Jun Wushuang tidak akan berani melakukan ini. Jun Wushuang adalah orang yang mencetuskan nama Jun Wushuang. Kita harus tahu bahwa sangat sulit untuk mengambil langkah pertama. Jika bukan karena wanita itu menambahkan bahan bakar ke dalam api, akan sangat sulit bagi Jun Wushuang untuk mengambil langkah pertama. Jadi, setidaknya setengah dari pujian atas semua yang telah dilakukan Jun Wushuang hari ini adalah milik wanita ini. Kaka kedua, lama tidak bertemu. Jun Wushuang kembali sadar dan berbicara perlahan. Suaranya serak. Dia terus menatap Jun Wushuang. Jun Wushuang sedikit tidak wajar, tapi dia tersenyum. Lama tidak bertemu. Kemana saja kamu selama ini. Jun Wushuang tidak memperhatikannya. Dia menatap wanita itu dengan tatapan rumit di matanya. Itu benar-benar rumit. Ada rasa sakit, cinta, dan sedikit kegilaan dan kebencian. Itu adalah tatapan yang membuat hati seseorang sakit. Banyak pria heroik, talenta muda, talenta luar biasa, dan terkenal, pada akhirnya, mereka tidak bisa menahan godaan wanita cantik. Mereka mati di tangan seorang wanita cantik. Jun Wushuang adalah contoh klasik. Di usia muda, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjadi penguasa kota-kota Jin. Di kota Jin, Jun Wushuang bisa dikatakan sebagai pemuda nomor satu. Dia adalah panutan bagi banyak anak muda. Itu juga karena ini ada wanita ini. Saat itu, wanita ini mungkin tidak mencintai Jun Wushuang. Atau mungkin dia hanya menyukai identitas dan reputasi Jun Wushuang yang luar biasa. Berada di sisinya adalah semacam kepuasan dan dia dicemburui oleh banyak wanita. Jun Wushuang hanya memiliki satu wanita, dan dia adalah wanita yang tidak bisa melahirkan anak. Itu bukan masalah Jun Wushuang, itu masalah wanita itu. Namun meski begitu, Jun Wushuang tetap tidak berencana untuk mencari wanita lain, meski dia tidak menginginkan anak atau keturunan. Tapi meski begitu, hal seperti itu terjadi. Hal ini membuat Jun Wushuang merasa sangat tidak enak, apalagi saat melihat tatapan wanita itu. Di masa lalu, dia tidak menyadarinya dan tidak bisa menyadarinya. Sekarang dia telah mengalami begitu banyak, tentu saja, dia bisa melihatnya dengan jelas. Meskipun dia bisa melihatnya, hatinya berdarah. Dia telah berkorban begitu banyak tetapi dia tidak mendapatkan sedikitpun ketulusan kembali. Pukulan semacam ini tidak kurang dari membuat seorang kultifator kehilangan semua kultifasinya. 1989 Mengapa? Jun Wushuang akhirnya menanyakan tiga kata ini. Kali ini, alasan utama dia datang ke sini adalah untuk mencari tahu alasannya. Dia tidak mengerti kenapa jadi seperti ini. Dia menatap wanita itu tanpa berkedip. Dia masih mengkhawatirkan sesuatu, tapi sepertinya tidak. Wanita itu menggigit bibirnya sedikit dan menatap Jun Wushuang dengan sedikit rasa kasihan dan kasihan. Ungkapan ini membuat Jun Wushuang kehilangan harapan terakhir yang dimilikinya. Tidak ada alasannya. Beberapa hal tidak memiliki alasan. Sejak itu terjadi, itu terjadi. Wanita itu berkata dengan lembut. Apakah kamu pernah mencintaiku? Ketika Jun Wushuang menanyakan pertanyaan ini, dia tertawa. Dia masih berjuang di dalam hatinya, seolah-olah dia ingin menemukan sedikit kenyamanan. Kadang-kadang, hal-hal menjadi sangat aneh. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, ada semacam kelegaan di hatinya, dan tidak masalah apakah dia punya jawaban atau tidak. Tidak, aku tidak pernah mencintaimu. Aku butuh cinta yang setara. Aku tidak bisa merasakannya darimu. Kamu memperlakukanku dengan baik tapi aku tidak menyukainya. Jun Wushuang ingin bertanya lebih banyak, tetapi dia tidak perlu melakukannya. Setelah dia mengatakan itu, dia tidak perlu bertanya lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap Jun Wushuang. Apa salahku membuatmu melakukan ini? Jun Wushuang menatap Jun Wushuang. Jun Wushuang terlihat sedikit malu. Lagi pula, apa yang terjadi saat itu terlalu besar? Semua orang di kota Jin tahu tentang itu. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menjelaskannya, itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, ketika Jun Wushuang menanyakannya, banyak orang yang penasaran. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang lebih buruk dari binatang buas melakukan hal seperti itu? Jun Wushuang tidak mau menjawab dan dia tidak ingin membicarakannya. Dia menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Sudah bertahun-tahun dan banyak hal telah berlalu. Jika Anda pergi sekarang, saya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saya tidak akan berdebat dengan Anda. Jun Wushuang menggelengkan kepalanya dengan tenang, karena aku di sini, aku tidak berencana untuk pergi. Apalagi dengan kepribadianmu, selama kamu memiliki kemampuan, kamu tidak akan melepaskanku. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu melakukan ini. Mungkinkah Anda bahkan tidak berani mengakui apa yang Anda lakukan? Jun Wushuang menatap Jun Wushuang dengan tenang. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Jun Wushuang berkata, Wushuang melakukan ini untukku. Dia bersedia mengorbankan segalanya untukku, bahkan jika dia dimarahi. Apakah itu cukup? Jalang, Jun Wushuang mengelak dan menamparnya. Wanita itu terkejut, dan ekspresinya sangat berubah. Namun, wanita itu bukan orang biasa. Secara alami, dia tidak akan menunggu Jun Wushuang menamparnya sampai mati, jadi dia akan menghindar. Namun, kali ini, Jun Wushuang menyerang dengan marah, dan tidak mudah untuk mengelak. Tetapi pada saat ini, Jun Wushuang bergerak. Berdiri di depan wanita itu, dia menyerang dengan tangannya juga. Dua cetakan telapak tangan yang identik bertabrakan satu sama lain. Kultivasi Jun Wushuang diberikan kepadanya oleh Jun Wushuang, termasuk teknik kultivasi dan keterampilan bertarung. Semakin seperti ini, semakin penuh kebencian. Mereka semua merasa sedih untuk Jun Wushuang, merasa bahwa dia tidak berharga. Siapapun akan marah sampai mati oleh hal seperti itu. Bagi seorang pria, pukulan seperti itu bisa dikatakan telah mencapai titik ekstrim. Karena, bahkan jika Jun Wushuang membunuh Jun Wushuang dan wanita itu hari ini, lalu kenapa? Dia masih tidak akan bisa mengubah beberapa hal. Namun, dia akan bisa melampiaskan amarah di hatinya. Ini masih sangat diperlukan. Saat wanita itu melihat Jun Wushuang berdiri di depannya, dia langsung merasa sangat hangat dan bahagia. Kemudian, dia melihat pria yang telah tinggal bersamanya selama bertahun-tahun, tetapi dia ingin membunuhnya. Membandingkan keduanya, dia merasa Jun Wushuang sangat menyedihkan. Dia hanya berdiri di posisinya sendiri dan memikirkannya, tapi dia tidak memikirkan Jun Wushuang. Ini mungkin mengapa semua orang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Jadi, sedikit rasa bersalah yang dia rasakan terhadap Jun Wushuang hilang. Wajahnya sedikit pucat saat dia menunggu Jun Wushuang. Kau terus mengatakan bahwa kau mencintaiku. Beginikah caramu mencintaiku? Wanita itu berkata dengan tenang. Telapak tangan Jun Wushuang dan Jun Wushuang bertabrakan. Sepertinya mereka seimbang, tetapi pada saat ini, Jun Wushuang datang dengan amarah. Sekarang dia mendengar kata-kata wanita itu, dia tidak bisa menahan tawa dingin. Aku mencintaimu, tetapi apakah kamu layak? Jun Wushuang, sangat bagus. Kamu bilang kamu tidak mencintaiku. Jika kamu tidak mencintaiku, kenapa kamu menikah denganku? Kenapa kamu ingin membunuhku sekarang? Aku menyerangmu, aku ingin membunuhmu, dan kamu bertanya kenapa. Apa kamu tidak tahu? Jun Wushuang sedikit gila. Kamu masih egois. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu akan memaafkanku apapun yang aku lakukan dan membantuku. Tapi saat ini, kamu hanya memiliki dirimu sendiri di hatimu. Kamu terus mengatakan bahwa kamu melakukannya untukku. Kamu mengatakan bahwa Anda telah melakukan banyak hal untuk saya, tetapi apa yang telah Anda lakukan? Apakah Anda pikir Anda telah melakukan lebih dari Uya? Wanita bodoh. Jun Wushuang tiba-tiba merasa sangat kasihan. Mengapa dia begitu buta untuk jatuh cinta dengan orang ini? Mengapa wanita ini menjadi seperti ini? Kemana dia yang dulu pergi? Kamu bisa mengatakan apapun yang ingin kamu katakan. Saat itu, kamu adalah penguasa kota. Apa yang kamu lakukan untukku adalah sesuatu yang bisa kamu dapatkan dengan mudah. Itu tidak berarti apa-apa. Tapi seberapa besar bahaya yang diambil Uya untukku? Berapa yang dia bayar? Berapa banyak yang bisa Anda bandingkan? Demi mendapatkan wanita ini, Jun Wushuang memang banyak berkorban. Reputasi dan moralnya mungkin tidak berharga di mata sebagian orang, tetapi di mata sebagian orang, dia lebih baik mati daripada mengambil langkah ini. Lagi pula, jika dia mengambil langkah ini, dia akan menjadi binatang buas, lebih buruk dari binatang buas. Orang normal tidak akan bisa mengambil langkah ini, tapi Jun Wushuang mengambil langkah ini untuk wanita ini. Dia tidak peduli dikutuk oleh jutaan orang, jadi wanita itu sangat tersentuh. Dia merasa bahwa pria ini paling peduli padanya. Sebenarnya, dia tidak tahu mengapa orang seperti itu peduli pada seorang wanita. Meski wanita memainkan peran penting agar dia bisa mengambil langkah ini, itu bukanlah segalanya. Mendapatkan wanita ini hanyalah sebuah kebetulan. Dia bahkan mungkin bisa membantunya mencapai puncak. Misalnya posisi city lord, harta karun, kultivasi, dan keindahan tiada taraf ini. Menambahkan semua ini bersama-sama, dia bisa mengambil risiko. Sekalipun risikonya besar, itu sepadan dibandingkan dengan keuntungan yang akan didapatnya. Jadi Jun Wushuang telah mengambil langkah ini dan berhasil. Di masa lalu, dia hidup di bawah perlindungan Jun Wushuang. Meskipun dia tidak perlu khawatir tentang apapun, pria itu ambisius. Jun Wushuang sangat bersemangat, dan kemanapun dia pergi, dia adalah orang yang berstatus tinggi. Setiap orang yang melihatnya harus memanggilnya city lord Jun. Jun Wushuang sangat iri. Dia juga seorang pria, dan dia adalah pria yang luar biasa. Dia merasa bahwa dia tidak kalah dengan siapapun, jadi tentu saja, dia tidak ingin kalah dengan orang lain. Terlalu lambat baginya untuk berjuang untuk dirinya sendiri. Saat ini, tindakan wanita ini memungkinkannya menemukan jalan pintas. Jalan pintas yang sangat singkat. 1990 Dia telah berhasil, jadi dia tidak bisa mendengar orang memarahinya sekarang. Tidak ada yang berani memarahinya di depannya dan dia tidak berani membiarkannya sampai ke telinganya. Dia tahu bahwa orang-orang memarahinya tetapi dia tidak bisa mendengarnya. Hari-harinya damai, dia memiliki wanita cantik di sisinya, dia bisa bernyanyi dan menari setiap malam, dia memiliki semua yang dia inginkan. Kemanapun dia pergi, dia merasa tersanjung. Meskipun itu palsu, dia menikmatinya. Saat ini, mentalitasnya perlahan terbentuk. Jadi bagaimana jika dia dimarahi? Mengapa dia harus peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain? Dunia begitu besar, memarahi orang tidak ada gunanya. Jika dia bisa menggunakan tangannya, mengapa dia harus menggunakan mulutnya? Selama dia kuat, mengapa dia harus peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain? Yang kuat akan menjadi raja. Hari ini, besok, tahun ini, tahun depan. Bagaimana dengan 10 tahun kemudian? Bagaimana dengan 100 tahun kemudian? Pada saat itu, dia akan memiliki dasar yang besar dan apapun yang dia katakan akan menjadi kebenaran. Memikirkan hal ini, Jun Wooya merasa jauh lebih tenang. Awalnya, dia merasa sedikit tidak nyaman saat melihat kakaknya. Tapi sekarang, dia merasa itu bukan apa-apa. Dia hanyalah seseorang, seseorang yang hampir dia bunuh. Karena dia ada di sini lagi, dia akan membunuhnya untuk selamanya. Memikirkan hal ini, niat membunuh Jun Wooya meledak. Mata Jun Woo Shuang juga penuh dengan niat membunuh. Saat ini, kedua belah pihak berada dalam situasi di mana mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Tapi saat ini, Jun Wooya melambaikan tangannya, serang. Banyak orang dari persekutuan tetua telah tiba pada suatu saat, dan mereka semua bersiaga di sekitarnya. Sekarang Jun Wooya berbicara, orang-orang di sekitarnya segera mengepung Jun Woo Shuang. Bunuh, aku ingin dia mati. Jun Wooya berkata dengan dingin. Kin Chuan telah mengamati pertarungan selama ini. Pada saat ini, dia tahu bahwa sudah waktunya kelompoknya mengambil tindakan. Karena itu, dia dan kelompoknya muncul di samping Jun Woo Shuang. Ketika Jun Woo Shuang melihat Kin Chuan dan kelompoknya, senyum tipis muncul di wajahnya. Inilah artinya menjadi seorang saudara. Mereka tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain, hidup dan mati bersama, melewati suka dan duka bersama. Memikirkan Jun Wooya, dia merasa sangat sedih di hatinya. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena telah salah menilai dia dan menjadi buta. Formasi 5 Elemen Buddha Suci Posisi Dewa 14 Bunga Serangan Kin Chuan telah sangat meningkatkan kekuatan mereka. Saat ini, pihak lain sudah menyerang, jadi mereka tidak perlu bersikap sopan. Kin Chuan bahkan melepaskan binatang buas dan bayi naganya. Kekuatan abadi mata ilahi. Anggur naga emas. Pertempuran itu hampir pecah. Karena mereka sudah akrab dengan perangkat tambahan Kin Chuan, mereka tidak mempermasalahkannya sama sekali. Yang mereka miliki hanyalah aura kekerasan dan menakutkan. Sementara itu, kekuatan pihak lain telah melemah sebagian. Dia hanya memiliki sekitar 30 persen dari kekuatan penuhnya dan bahkan lebih cepat. Tanpa kecepatan, itu akan berbahaya. Oleh karena itu, dalam pertempuran tersebut, Jun Wushuang langsung membunuh beberapa orang. Kin Chuan dan yang lainnya, serta bayi naga, juga berhasil. Dalam sekejap, kubu musuh dilanda kekacauan, dan banyak orang tewas. Orang-orang ini bukan kubis. Mereka adalah sesepuh dari mansion tuan kota. Mereka adalah eksistensi paling kuat di kota emas. Tapi sekarang, hampir selusin dari mereka telah meninggal. Ini mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Mata semua orang membelalak tak percaya. Mereka tahu bahwa kali ini Jun Wushuang pasti tidak datang dengan niat baik. Karena dia ada di sini, dia pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Itulah mengapa Jun Wooya memilih untuk menyerang sebagai sebuah kelompok dan tidak bertarung dengan Jun Wushuang sendirian. Namun, dia tidak menyangka Jun Wushuang dan yang lainnya begitu kuat. Terutama pemuda itu. Jun Wooya juga naga di antara manusia. Meskipun hal-hal yang dia lakukan lebih buruk daripada binatang, harus dikatakan bahwa dia luar biasa dalam segala aspek. Dia juga memiliki cara unik dalam memandang masalah. Kali ini, dia langsung melihat bahwa keberadaan terpenting dalam kelompok musuh adalah Kincuan. Dia tidak tahu trik apa yang dimiliki Kincuan. Namun, kemampuan kontrol Golden Dragon Finn sangat kuat, dan bahkan bisa melemahkannya. Seharusnya yang dilakukan pemuda ini. Selain itu, yang lain dengan jelas memperlakukan pemuda ini sebagai intinya. Dalam pertempuran sebelumnya, Kincuan juga yang memimpin. Dia tertib dan ditempat langkah demi langkah. Dia seperti dewa. Dalam sekejap, dia membuat mereka kehilangan lebih dari selusin orang. Di mansion tuan kota yang begitu besar, kehilangan lebih dari selusin sesepuh bukanlah apa-apa. Namun, lebih dari selusin sesepuh telah meninggal dalam satu pertukaran. Masalah ini harus ditanggapi dengan serius. Mereka harus menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Jika tidak, persekutuan tetua tidak akan mampu menahan kematian semacam ini. Yin yang tangan surga menutupi segel naga ilahi. Anggur naga emas. Rawa bumi hebat. Paku naga emas bumi hebat. Gravitasi bumi hebat. Gajah naga emas bumi agung yang mempesona mulai bergerak. Bekerja sama dengan Kincuan, pemandangan menjadi semakin kacau. Binatang berharga Kincuan lainnya, bayi naga, seperti ikan di dalam air. Itu benar-benar membuat orang merasa merinding. Mengambil nyawa satu demi satu seperti sebuah seni. Jun Wu Ya tahu bahwa binatang iblis ini adalah milik Kincuan. Dan pikiran ini membuatnya menarik nafas dalam-dalam. Masalah hari ini tampaknya sedikit di luar harapannya. Nyatanya, dia bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini. Banyak orang di sekitarnya melihatnya dengan sangat jelas. Banyak dari mereka yang tahu sejak awal bahwa Jun Wu Suang pasti memiliki seseorang untuk diandalkan. Sekarang, mereka tahu bahwa Jun Wu Suang mengandalkan pemuda ini. Apalagi penampilan pemuda ini tidak mengecewakan mereka. Siapkan formasi. Bunuh dulu pemuda berambut putih itu. Jun Wu Ya dengan tegas memberi perintah. Pihak lain juga ada di medan perang. Karena itu, mereka mengatur formasi dalam sekejap. Dalam sekejap, formasi besar terbentuk. Gambar ganas muncul, menyelimuti mereka sepenuhnya. Formasi Kiongki Totem binatang iblis yang ganas memiliki kemampuan defensif dan ofensif yang menakutkan. Saat ini, orang-orang ini sepertinya telah menemukan tulang punggung mereka. Mereka semua bersemangat saat mereka berdiri di sisi Kincuan. Mengaum, mengaum, mengaum. Formasi Kiongki mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Setelah setiap raungan, kekuatan formasi sepertinya sedikit meningkat. Nyatanya, kekuatan orang-orang ini juga sedikit meningkat. Formasi Kiongki berkumpul menjadi kekuatan misterius dan mengunci Kincuan. Melenguh. Buddha emas pada formasi lima elemen Buddha suci sangat mempesona. Itu memancarkan lingkaran emas dan seluruh patung Buddha menjadi jelas. Itu hikmat dan sakral, seperti dewa. Pada saat ini, mata Buddha yang tertutup terbuka. Cahaya keemasan bersinar terang seperti dua matahari bundar di langit, menyilaukan dan menyilaukan. Gemuruh-gemuruh. Raungan menjadi tergesa-gesa. Pada saat ini, Jun Woo-ya menatap Kincuan dan tertawa dingin. Anak muda, mati. Pengejaran jiwa Kiongki. Sua. Sinar cahaya hijau ditembakkan seperti pedang tajam, bergegas menuju Kincuan, bergegas menuju susunan besar lima elemen Buddha suci. Ekspresi Kincuan serius tetapi dia tahu bahwa hidupnya tidak dalam bahaya karena dia tidak merasa ada pedang di punggungnya. Melenguh. Raungan Buddha yang keras bisa terdengar. Dua mata emas menebas energi hijau seperti dua pedang tajam. Energi hijau itu seperti ular sanca. Setelah ditebas, ia mengeluarkan teriakan melengking. Suara itu menusuk telinga seperti derur roh jahat. Setelah mendengarnya, rambut seseorang akan berdiri tegak. Formasi lima elemen Buddha suci memblokir banyak hal. Kemudian, Kincuan mengangkat tangannya dan membentuk segel. Segel berlian. Itu memblokir serangan lawan dan dia tidak terluka sama sekali. Jangan berpikir bahwa Kincuan baik-baik saja. Ini karena kemampuan Kincuan untuk menahan serangan. Perisai ilahi tertinggi dan kemampuan lainnya menyatu bersama untuk membentuk kemakmuran Naga dan Phoenix. Itu bukan hanya untuk pertunjukan. Terima kasih telah menonton!